Kembali lagi guys bersama saya di video ini lagi ketemu saya kembali Dimana kali ini saya ingin menunjukkan satu keistimewaan yang dimiliki oleh sang Ratu Adil Dimana satu hal keistimewaan ini jarang sekali dilakukan banyak orang Walaupun memang ada yang melakukannya tapi ending-endingnya akan terbojol juga Tapi khusus Ratu Adil ini dia ini benar-benar luar biasa untuk menyembunyikannya Dimana Ratu Adil berdoa di tempat tersembunyi Ratu Adil itu kesukaannya dia itu berdoa di tempat tersembunyi Ratu Adil itu kalau berdoa dia itu gak mau nih ada orang lain yang tahu Cukuplah dia sendiri yang tahu para malaikat dan sang Maha Kuasa Dimana Ratu Adil ini ternyata dia sering sekali berdoa Dia sering sekali berinteraksi dengan sang Maha Kuasa Seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab Yang terdapat di kitab Matius pasal 6 ayat 6 Yang bunyinya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah Kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat Yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Dimana dalam ayat ini sudah sangat jelas Bila mana engkau mau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah Maksudnya apa ini Kok berdoa harus masuk kamar harus menutup pintu baru berdoa Inti dari ayat ini adalah Jika engkau berdoa Sembunyikanlah doamu Jangan sampai orang lain melihat doa-doamu Cukuplah engkau sendiri Yang mengetahui doa-doamu dan sang Maha Kuasa Dimana Maksud dari ayat ini Kita itu diperuntukkan Berdoa dengan tersembunyi Kamu tahu enggak Berdoa yang paling tersembunyi itu apa Berdoa yang paling tersembunyi Adalah berdoa di dalam hati dan di dalam pikiran Maksudnya Jika engkau berdoa Walaupun di tempat ramai pun Engkau mau berdoa Berdoalah dalam hati Hatimu itu bagikan kamar Hatimu bagikan bilik-bilik kamar bagimu Untuk melantunkan doa-doamu Sehingga Tidak ada Satupun orang di tempat itu Yang mengetahui doa-doamu Karena kebanyakan orang Kalau berdoa itu diperlihatkan Kalau berdoa di tempat ibadah Diperlihatkan Kalau dia mempunyai doa-doa Diperlihatkan Sehingga apa Hadiah bagi orang yang memperlihatkan doanya Adalah pujian manusia Sehingga dia mendapatkan pujian manusia Wah Si A Dia berdoanya rajim Doanya bagus Dia dipuji manusia Itu hadiah Karena dia Berdoa dengan terbuka Tapi bila mana kamu Berdoa dengan tertutup Tidak ada orang lain tahu Maka hadiahnya adalah Pahala yang melimpah ruah Hadiahnya adalah Kerajaan surga Dimana Doa dengan tersembunyi ini Jauh berkenan kepada Tuhan Daripada doa yang Dilantunkan atau doa yang Diseperluaskan Dimana Tuhan ini Mengetahui Mengetahui semuanya Bahkan yang tersembunyi Sekalipun Seringkali Ratu Adil Kalau dia berada di tempat keramean Berada di tempat-tempat keramei Ratu Adil itu berdoa Tapi Ratu Adil berdoa Di dalam hati Kalbu Hati Di dalam hati Dia berdoa Supaya apa Tidak ada satu orang Yang tahu Doa dia Dimana Ratu Adil ini Dia itu Kalau musim hujan Dia itu Berdoa di dalam kamar Dengan tertutup Sedangkan kalau musim panas Dia berdoa di alam bebas Melihat bintang-bintang Melakukan ratapan malam hari Dan doa malam hari Ratu Adil ini menjadi Sosok-sosok yang istimewa Kan banyak ya Orang-orang itu Kalau berdoa itu Dilantunkan Dikeraskan Biar orang lain tahu Maka dari itu Hadiah Karena doamu Diketahui orang lain Hadiahnya adalah Pujian dari orang itu Kamu gak dapat pahala Lalu pahala Kamu tuh pujian Kamu dipuji manusia Kamu dipuji manusia Kamu disanjung-sanjung manusia Wah ini doanya Bagus banget Ini doanya lama banget Ini doanya keren Dia tuh hamba yang Taat berdoa Dia dipuji manusia Itu sebagai hadiah Imbalan atas doa Yang dia sebarkan Ke orang lain Tapi doa yang tersembunyi Tidak ada orang yang tahu Hanya Bapak yang ada di surga Yang tahu Dan Tuhan Maka hadiahnya adalah Kerajaan surga Sebagai hadiah Karena Ketaatan kamu dalam berdoa Di tempat tersembunyi Marilah kali ini Saya mau mengajak Anda semua Berdoa lah di tempat tersembunyi Janganlah engkau Inginkan pujian manusia Karena doamu Berdoa lah dalam hatimu Berdoa lah dalam pikiranmu Janganlah engkau Inginkan orang lain Supaya melihat doamu Jangan Sia-sia lah kamu berdoa Bila mana orang lain Mengetahui doa-doa kamu Karena hadiahnya Imbalannya adalah Pujian orang itu Sanjungan orang itu Kamu dipuji-puji Kamu disanjung-sanjung Kali ini saya mengajak Berdoa lah dengan Tersembunyi Doa lah dengan tersembunyi Jangan sampai orang lain Tahu doamu Cukuplah engkau Para malaikat Dan Tuhan yang tahu Percayalah Besar ganjaramu Besar hadiamu Hadiah yang telah menanti Engkau Yang taat berdoa Di tempat tersembunyi Adalah kerajaan surga Kerajaan surga Yang kekal abadi Karena engkau Tidak akan dipuji oleh manusia Tapi Bapakmu yang ada di surga Tuhan dan para malaikat Memuji engkau Di atas surga Di alam surga Dimana Doa ini menjadi salah satu Hal penting ya Karena doa adalah cara kita Berinteraksi dengan Sang Maha Kuasa Semakin sering orang itu berdoa Semakin sering dia interaksi Dengan Sang Maha Kuasa Semakin sering dia Menghadirkan Sang Maha Kuasa Dalam hidupnya Jangan lupa Berdoa lah Berdoa lah Berdoa lah Di tempat tersembunyi Terima kasih Karena sudah mau tonton Video ini